Ketua Umum Perbasi dan Nikosasi yang membuka langsung turnamen ini juga berbagi tips kepada pemain basket muda yang diharapkan akan menjadi atlet pulau basket nasional yang berprestasi. Yang pertama kali waktu saya datang, saya lewat botai ini. Ini menjadi awal yang baik untuk pembinaan khususnya Surafsi Selatan. Bagaimana anak-anak muda ini bisa nanti dipangun menjadi para pemain untuk tim nasional. Inilah sebenarnya sempat diskusi dengan Ketua Umum Perbasi bahwa banyak sebenarnya talent-talent muda di pare-pare, sidra di tempat lain. Ini ketika misalnya digabungkan dari satu-satuan dan itu akan sangat bagus. Turnamen basket pelajar dari Sulawesi Selatan dan Barat ini rencananya akan berlangsung hingga 27 oktober mendatang. Tidak hanya turnamen basket. Pihak penyelenggara juga menggelar lomba mewarnai tingkat nama kanak-kanak dan sekolah dasar. Kegiatan ini juga menjadi upaya perubasi Kota Pare-Pare untuk mengenalkan olahraga basket sejak dini. Pasalnya cabang olahraga basket di Kota Pare-Pare memang masih kalah bersaing dengan cabang olahraga lain seperti setak bola, bulu tangkis, dan setak-tak rok. Sementara itu sebagai bentuk penghargaan atas kedatangan Ketua Umum Perbasi di Kota Pare-Pare, tarip padukpa yang biasanya digunakan untuk menjemput tamu kerajaan di masa kerajaan Bugis ikut dipentaskan oleh komunitas seni umpar Kota Pare-Pare. Terima kasih telah menonton!